Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa satu reserse kriminal Satres Krim Polresi Bolga mengamankan dua orang pelaku yang mencoba memperdagangkan sisik hewan Trenggiling secara ilegal di kota Sibolga. Penangkapan berawal dari adanya upaya pemasaran sisik salah satu hewan yang dilindungi melalui akun media sosialnya. Pelaku berinisial RR berusia 22 tahun, hingga akhirnya petugas yang berpura-pura ingin membelinya berhasil meringkus RR bersama rekannya berinisial MM berusia 36 tahun pada tanggal 2 November 2022. Saat ingin melakukan transaksi di jalan Blikjen Katamsoh, Kelurahan Pasar Belakang, kecamatan Sibolga Kota, tepatnya di salah satu penginapan. Hal itu diungkapkan Kapolresi Bolga AKBP Tarionora Harja saat menggelar konferensi pers di Makopolresi Bolga. Sisi Trenggiling seberat 15 kg tersebut didapatkan oleh pelaku RR yang merupakan barang buktisitaan milik salah satu instansi hukum di Sibolga yang bekerja sebagai tenaga honorer. Sisi Trenggiling Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangga dan atas perbuatannya. Kedua pelaku dikenakan Pasal 21 Ayat 2 Huruf D, Junto Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konversi sumber daya alam dan ekosistem dengan ancaman penjara 5 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah. Sisi Ramadhan melaporkan dari Sibolga.